Halo guys, kembali lagi di channel Gadgetloggy Kali ini masih Dengan series gue Sloggy Hari ini gue akan membahas Sepeda lipat lagi Yang baru gue beli Serinya apa Yaitu Pacific Norris Next 5.0 Kita langsung aja ke Sepedanya Oke Yang pertama akan gue bahas Dari bagian belakangnya dulu ya Dari sisi rims nya Ini udah pake yang Double wall Ini ukurannya sekitar segini Tiga jari Udah bagus Untuk modelnya jadinya Ada stikernya juga Dekal ini sih Norris Next 5.0 Terus Untuk bannya sendiri Menggunakan Kenda Kalau gak salah Ban dalamnya sih Deli atau Kenda juga Nanti akan gue lebih pasti Nanti gue tulis juga Lalu Untuk Sprocketnya sendiri Dia udah 11 sampai 42 Ini Senjata utama buat nanjak Ini sih aman sih Gue udah coba juga Untuk nanjak Tidak ada masalah Terus dari Senjata utamanya nih Simano Deore RD nya M6000 Lalu Lalu Ke bagian Rantai nya Rantai nya Pake KMC Masih yang biasa Standar Bawaan Dan Untuk frame nya sendiri Frame nya Frame dan fork Termasuk Frame nya sendiri Menggunakan alloy Kalau gak salah Itu alloy 6061 Lalu Di bagian Tengah Pake Crank set Dari side Sudah Holotech Sudah Dual FD Jadi ini 53 Dalemnya Ini yang Kecilnya Untuk nanjak 39 Pakainya juga Gak kira-kira Pakainya langsung Dari Shimano Tiagra FD nya Lalu Untuk Pedal nya Dia menggunakan Pedal Gai Side Yang Quick Release Tinggal Dicabut Gini Aja Pasang Lagi Mudah Sekali Lalu Untuk Seed Clim nya Sendiri Masih No Brand Ini Bawaan Dari Pacific Juga Seed Post Juga Sudah Yang 33 9 Ukurannya Sadel nya Sendiri Sudah Pake Dari Velo Sudah Enak Empuk Gak Usah Ganti Ganti Lagi Terus Disini Sudah Dapet QR Holder Untuk Pedal Tinggal Tarik Tarik Ini Memang Gak Terlalu Bagus Cuman Oke Daripada Gak Ada Karena Kalau Beli Itu Mahal 150 200 Terus Sudah Dapet Mata Kucing Untuk Belakang Aman Jadinya Terus Dari Kremnya Sendiri Dia Warnanya Black Dock Ada Tulisan Norris Next 5 Warna Kuning Sama Perpaduan Pacific Orang Kuning Tadi Lanjut Ke Bagian Yang Sini Glossy Warna Orang Kuning Fock Berbahan Aloy Juga Pertama Dengan Bodinya Terus Dari Bagian Bahan Depan Sama Masih Sama Dengan Yang Belakang Menggunakan Kenda Juga Rims Njuga Sama Terus Ada Mata Kucing Disini Terus Nah Yang Utamanya Lagi Itu Dia Pakai HP HP Dari Novatek Ini Loncar Banget Terus Dari Sistem Pengereman Juga Dis Brake Pakai Dari Tektro Udah Bagus Lanjut Kesini Udah Dapet Front Block Dikasih Sistem Perkabelannya Pakainya Pacific Biasa Kan Pakainya Jaguar Ini Masih Pakainya Pacific Tapi Tidak Masalah Terus Selanjut Disini Hand Grip Dia Pake Model Golok Udah Double Lock Jadinya Nggak Akan Geser Geser Dan Ini Enak Untuk Perjalanan Jauh Ada Tetakan Yang Gitu Ini Rem Tadi Hydraulic Tektro Shifter Shifter Nya Juga Udah Pake Shimano Deore Shifter RD Sama Shifter Yang FD Deore Jadi Smooth Terus Untuk Handlebar Ini No brand Ini Bawan Pacific Juga Ini Handle Post Juga Bisa Naik Turun Adjustable Terus Udah Dapet Depannya Mata Kucing Untuk Bagian Apa Lagi Ya Dan Disini Udah Dapet Klip Magnet Nah Kalau Disini Kalian Lihat Ini Kan Ada Standar Pacific Cuman Ini Gak Termasuk Harganya Gua pasang sendiri Harganya 85 Oke Kita Coba Dengerin Suara Jangkrik Dan Loncernya Dari Hup 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 Oke Gua Akan Tunjukin Cara Perlepatan Sepeda Ini Pertama Buka Dulu Biasanya Seed Clamp Turun Seed Post Kebawah Tutup Seed Clamp Lalu Handle Post Kita Turun Kebawah Cuman Ini Sayangnya Pelipatannya Masih Keluar Bukan Lipat Kedalam Terus Kita Buka Bagian Sini Clamp Lipat Nah Ini Fungsi Dari Clip Magnet Tadi Biar Keliatan Lebih Rintus Aja Untuk Beratnya Sendiri Ini Lumayan Berat Menurut Gua 13 Kilo Oke Lanjut Ke Cara Membuka Sepeda Ini Single Buka Dari Bagian Tengah Kunci Bagian Frame Naikkan Handle Post Pencet Dulu Kunci Lalu Buka Seed Clamp Naikkan Seed Post Sesuaikan Dengan Tinggi Tutup Lagi Kunci Oke Langsung Goes Oke Sekian Dulu Dengan Park Goes Logi Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Data Channel Gadget Logi Ditunggu Video Berikutnya Thank Thank you